Kita tidak memframe bahwa harus sepenuhnya ayam lokal Nah, target kita pada saat itu cukup 25% Kontribusi unggas lokal terhadap produksi unggas nasional Produksi unggas nasional Pada saat itu, dalam waktu 20 tahun Ayam lokal di Vietnam terhadap total produksi dan konsumsi unggas di sana Itu lebih dari 70% 73% bahkan 70%? 73% 73% Vietnam? Vietnam Kemudian di China itu 60% 60% China itu unggas lokal? Unggas lokal Blueprint ini seharusnya bisa menjadi tolak ukur Tolak ukur Bagaimana pengembangan? Kita sudah buat kok tahapan Apa yang harus dilakukan? Targetnya apa? Biayanya berapa? Peran pemerintah di mana? Peran swasta di mana? Lengkap sudah Ini hanya tinggal ketuk palu kok Hanya memfasilitasi kita Rapat sekali itu selesai Tidak perlu rapat berolong ulang-ulang Soal gimana yang sukai? Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan petaka dalam melakukan sosialisasi di sektor pertanian ini termasuk subsektor peternakan Inilah yang diperlukan seperti media sosial dalam bentuk Youtube Saya yakin pesan-pesannya akan sampai kepada seluruh pelaku, seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian termasuk tugas lokal Maka sebelum kita menonton ini lebih jauh Jangan lupa klik subscribe and share Beliau ini dulu sebagai wartawan dan sekarang posisinya sebagai ketua himkuli Himkuli himpunan peternak ungkas lokal Indonesia Jadi himkuli himpunan peternak ungkas lokal Indonesia Saya sambil memperkenalkan Kang Ade Ini sengaja Kang Ade Saya tampilkan buah agar kita juga jangan lupa Senantiasa mencintai buah lokal Mastinya nanti kalau Kang Ade ini Gola telur ayam kampung Wah, setuju-setuju Harusnya bilang dari tadi Nanti pertanian berikutnya Ada dulu yang kamu bisa ajikan disini Kang Ade sebagai ketua himkuli saya langsung saja Kang Ade ini banyak rumor ya Yang di luar beredar Kang Ade ini single fighter Mana pasukannya? Dari dulu sampai sekarang kok doyan jadi ketua himkuli? Gak ada kaderisasi Gak ada kaderisasi Terima kasih Kang Eka masukannya dari masyarakat Yang memperhatikan Tapi perlu juga saya sampaikan secara historis Apa itu himkuli Yes Himkuli itu berdiri pada tahun 2007 Diinisiasi oleh Direkturat Jenderal Peternakan pada saat itu Dasar pemikirannya adalah bagaimana mengakomodir peternak-peternak gurem di pedesaan Yang tergabung dalam kelompok-kelompok peternak Perlu kita ketahui pada masa 2015 sampai sebelumnya tahun 2000 bahkan tahun 90-an Pemerintah aktif melakukan penilaian terhadap kelompok-kelompok ternak Nah pada saat itu Direkturat Budidaya Ternak Non-Ruminansia melihat Belum ada satu wadah bagi para peternak-peternak unggas lokal Jadi himkuli ini ada dua komoditasnya Ayam lokal dan itik Padahal geliat di pedesaan cukup baik pada saat itu Ini bisa dilihat dari munculnya kelompok-kelompok peternak Kemudian penilaian-penilaian kelompok peternak terbaik yang mereka sampai ke istana Nah pada saat itu kita kumpul dari beberapa daerah Menginisiasi terbentuknya himkuli Alhamdulillah pada pelaksanaan penas tahun 2007 di Palembang Himkuli dideklarasikan Pertemuan kelompok-kelompok peternak dilakukan di berbagai tempat Dan untuk kegiatan rapat kerja organisasi itu dilakukan minimal setahun 3 kali Dan itu disupport by government Dan itu disupport by government Sekarang tidak lagi Sekarang tidak lagi Coba mungkin bisa dijelaskan profil anggota himkuli ini Sehingga harus disupport oleh government Profil anggota himkuli ini Nyaris tidak beda dengan pelaku pertanian di pedesaan Oke seperti petani penggarak Petani penggarak Kita akar rumput murni akar rumput Berbeda dengan asosiasi lain Oke Yang sudah punya basic usaha yang mapan Mapan Kita ini anggotanya yang punya ayamnya 75 ekor 100 ekor Ya 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 Mereka mau rapat pun juga ngapan juga ya Nah disini perlunya peran pemerintah sebenarnya Dan perlu saya sampaikan juga Setiap rapat kerja himkuli Menteri selalu dihadiri oleh Menteri pada saat itu Baik Menteri Anton Apriantono maupun Menteri Suswono Oh Suswono ya oke Dan yang menjadi monumental kegiatan himkuli pada tahun 2009 Dalam rapat kerja kita di Yogyakarta Di hadapan Menteri Pertanian pada saat itu Kita mendeklarasikan bungkas lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri Baik saya pikir problemnya mirip dengan Di petani tanaman pangan ya Jadi kalau kita mau undang rapat hadir seminar itu Mereka susah mereka lebih baik bertani daripada ikut rapat-rapat gitu ya Saya mau sampaikan sudah saatnya Karena tadi Pak Ade menyatakan 2009 ayam lokal sebagai rumah Tuan rumah di negeri sendiri Artinya kalau dalam bahasa pendek saya menyampaikan Ayam kampung ini bukan kampungan lagi dong Ya Pak Ade bisa dijelaskan gak Kenapa harus ayam kampung yang hadir di negeri kita sendiri Pertama perlu saya garis bawahin dulu Kang Eka Pemahaman tuan rumah di negeri sendiri ini agak berbeda dengan komunitas lain atau jargon lain Ya kita tidak memframe bahwa harus sepenuhnya ayam lokal Nah target kita pada saat itu cukup 25% kontribusi ungas lokal terhadap produksi ungas nasional Produksi ungas nasional Pada saat itu Dalam waktu 20 tahun Dalam waktu 20 tahun Dalam waktu 20 tahun Dalam waktu 20 tahun Dan itu bukan angka yang luar biasa 25% Sebenarnya kita sadar bahwa ayam kampung atau ayam lokal ini kan segmen pasarnya terbatas Terbatas Segmented Kita hanya mengambil niche market disitu Oke kalau negara lain bagaimana? Kalau kita lihat Berapa presentasi ungas lokal terhadap produksi ungas nasional? Nah saya pernah ke beberapa negara saya pernah ke Vietnam Saya presentasi disana dan mereka juga presentasi Menyatakan bahwa kontribusi ayam lokal di Vietnam terhadap total produksi dan konsumsi ungas disana Itu lebih dari 70% 73% bahkan 70% 73% 73% Vietnam Vietnam Kemudian di Cina itu 60% 60% Cina itu ungas lokal Ungas lokal Dimana lagi Pak Ade? Nah kemudian perkembangan selanjutnya di Birma atau di Myanmar itu juga sudah mulai menggeliat Saya sudah sejak tahun 2014 itu cukup rutin ke negeri Jiran Dan memiliki pelatihan disana Saya lihat juga respon disana juga cukup besar ya Walaupun mereka sebenarnya mengakui Kan sumber ayam itu Sumber genetik ayam itu ada di Indonesia Nah ini banyak orang yang tidak tahu Bagaimana Pak Ade bisa menyatakan bahwa Sumber genetik ayam di dunia ini Asalnya dari Indonesia Padahal faktanya sekarang kita disuguhi dengan ayam broiler yang sudah masif sekali Menekan ayam kampung Coba mungkin Pak Ade bisa Ya sedikit hanya sekilas saja Bahwa yang menyatakan Indonesia pusat domestikasi ayam dunia itu adalah Dari FAO dan ILRI International Livestock Institute yang berpusat di Nairobi ILRI ini lembaga paling bergensi di sektor peternakan Siapapun kita berbicara soal ternak Kiblatnya adalah ILRI ILRI baru menyebutkan Indonesia pusat domestikasi ayam dunia itu pada tahun 2006 Ya dia mendeklare bahwa pusat domestikasi ayam dunia sekarang ada 3 Selain Cina dan Lembah Hindus Sekarang ada Indonesia Ya ini berdasarkan penelitian mereka Baik penelitian fosil-fosil ayamnya Penelitian genotip ayamnya Memang Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri Nah jadi Indonesia itu memiliki sekitar 26 strain ayam 26 strain ya ayam lokal 26 strain ayam lokal yang terbagi antara ayam produksi dan ayam kelangenan atau ayam hobi Nah dari ayam Indonesia ini sebenarnya ada satu catatan sejarah yang disebutkan oleh James Ward Bahwa kontribusi ayam Indonesia terhadap industri ayam di Amerika dan Eropa cukup besar Ya ini dimulai ketika dilakukan sertifikasi terhadap The Java Chicken Ya yang mendapatkan oleh American Poultry Association pada 1887 Yang menyebutkan standard of perfection untuk ayam Indonesia Standard of perfection Standard mutu terbaik ayam secara genetik ya pada saat itu Kemudian dari ayam Indonesia ini dilakukan crossing Dengan beberapa ayam yang ada yang berkembang di Amerika Dilakukan crossing kemudian lahirlah Black or pink, jersey giant, climate rocks, strain-strain seperti itu Kemudian pada awal ini dimulai industrialisasi ayam dunia Itu salah satunya juga memanfaatkan ayam Indonesia Ya jadi ada darah ayam Indonesia di situ Nah itulah yang menjadi pemikiran kita Kenapa kita sebagai pusat genetiknya Tidak mengembangkan sendiri Ya itulah yang akhirnya terpikir Untuk mendeklir ungas lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri Oke jadi Pak Ade tadi mau menyampaikan bahwa sebetulnya ayam broiler Yang saat ini berkembang itu genetiknya justru dari Salah satunya dari Indonesia Salah satunya dari Indonesia Sahabat agriburnal yang saya pahami tentang profil Kang Ade ini adalah Seorang individu kalau mengkritik itu nyelkit Jadi kalau kritik itu menusuk gitu kan Sehingga membuat gerah pengambil keputusan Tetapi sebetulnya saya bisa pahami Ini hadir karena Kang Ade memahami betul selut-belut bagaimana Unggas lokal ini saat ini Kalau menurut bahasanya Kang Ade itu Termarzinalkan Ya Nah sebelum kita dalami masalah termarzinalkan Saya mau menyampaikan Kang Ade bagaimana Kang Ade bisa bilang bahwa Unggas lokal ini termarzinalkan Fakta loh 2018 2019 Pemerintah punya program bekerja Tidak tanggung-tanggung Sasarannya 10 juta Yakyat mesin diberikan ayam lokal Ini kan sesuatu yang bagus Dan ini saya pikir bukan marginalisasi 2 triliun loh Kang Ade Bagaimana Kang Ade bilang ini marginalisasi Supportnya 2 triliun loh Dan itu tidak dilakukan komunitas lain Dan itu tidak dilakukan komunitas lain Pada ngiri loh Pada ngiri Kadang orang berpikir Nah ini Kang Ade kayaknya lagi happy-happy Dengan program bekerja ini Ya asumsi tersebut wajar saja Saya juga tidak harus marah pada mereka Pada asumsi itu Tapi saya perlu sampaikan fakta Ketika saya pertama kali mendapat amanat ketua Himpuli Saya melihat memang kenapa Kenapa kok pemerintah ini perannya begitu kurang Ya padahal dengan catatan saya Baik catatan ilmiah maupun catatan regulasi Seharusnya kita mendapatkan porsi yang lebih Sehingga muncullah marginalisasi Atau dimarginalkan dan termarginalkan Karena pertama acuan saya adalah regulasi Hukum tertinggi di peternakan adalah Undang-undang peternakan dan kesehatan hewan Baik nomor 829 Maupun Junto 41 2014 Nah jelas disitu di pasal 10 disebutkan bahwa Untuk pemulihan dan pembudayaan Pemerintah harus mengutamakan Pemanfaatan sumber daya genetik ternak asli Indonesia Oke Jelas sekali clear di kepala saya itu Jelas clear bahwa pemerintah itu harus Mengoptimalkan sumber daya genetik lokal kita Asli ada kata asli Ada kata asli Jadi ada dua Jadi sebenarnya tidak perlu diurus Biarkan saja pada mekanisme pasar Selama ini itu yang sering diurus oleh pemerintah Nah itu sebenarnya pada masa sebelumnya Broiler yang tidak bergejolak sekarang Karena dia tidak diurus Jadi begitu diurus makan kacau Kembali ke yang Kang Yeka bilang tadi Pada tahun 2018 Pemerintah mempunyai program bekerja Bedah kemiskinan rakyat sejahtera Yang diinisiasi oleh Menteri Amran Sulaiman pada saat itu Terus terang kita tidak melihat ini sebagai suatu langkah Untuk pengembangan unggas lokal secara terstruktur Kok bisa bilang begitu Kang Ade? Karena ini cenderung pada kegiatan politis Bagi-bagi charity dalam bentuk ayam Ini bisa dibuktikan Pada tahap pertama pada tahun 2018 10 juta ekor Kalau memang benar pemerintah Kansen peduli pada pengembangan unggas lokal Bukan itu yang kita perlukan Tetapi bagaimana memperbaiki mutu genetik Memperbaiki usaha perbibitan terstruktur Memperbaiki budidaya unggas lokal di pedesaan Dulu pada masa 2012 sampai sebelumnya 2007 ada namanya kegiatan Village Fortry Farming Village Fortry Farming Budidaya unggas di pedesaan Ini yang harus dikembangkan sebenarnya Bukan charity ayam Dan 2019 meningkat 2 kali lipat 200 ribu kepala keluarga miskin Mendapat bantuan minimal 50 ekor ayam Faktanya Bukan berarti kalau kita dapat bantuan 50 ekor ayam Terus 200 ribu orang miskin Berarti dengan sendirinya Kegiatan unggas lokal di pedesaan bergerak Seharusnya seperti itu Nah kita lihat dulu Dari 20 juta Pada tahun 2019 Yang dibagikan Yang memanfaatkan Benar-benar ayam lokal Ayam asli Indonesia Itu hanya 30% 30% Dari 2019 Ya 20 juta Kalau yang 2018 Sama 30% Hanya 25% Sisanya dari mana Sisanya adalah ayam-ayam persilangan Yang belum mendapatkan legalitas Ayam basah-pasarnya disebut ayam jopet Ayam jopet Kenapa saya bilang belum mendapatkan legalitas Penuh diketahui juga oleh seluruh masyarakat pelaku Pertanakan unggas lokal Bahwa setiap bibit yang keluar Benih bibit atau desa yang keluar itu Harus mempunyai sertifikat layak benih Atau sertifikat layak bibit Ini undang-undang Amanat undang-undang Jadi saya on the track sesuai regulasi yang ada Jadi saya bukan sekedar mengkritik Bukan sekedar hasilnya lekit Saya punya fakta ilmiah Punya fakta empirik Dan punya fakta regulasi Ini yang perlu disampaikan Hasilnya apa? Saya menyebutkan bahwa Kegiatan bekerja Bahkan menjadi musibah Menjadi pencemaran Berdaya genetik ayam asli Indonesia Satu Kedua Efektivitas terhadap masyarakat miskin di pedesan Untuk bekenak Silahkan cek sekarang Tinggal berapa Kalau gak salah Salah satu profesor dari Balintang Menyebutkan Tidak sampai 0,5% 0,5% Ayam yang masih ada Ayam itu berarti Namanya share itu gak apa-apa Kalau dihabisin dong Kalau gitu Sekarang kan Jangan dikaitkan dengan Bahwa sudah mendukung ungas lokal Jadi gak ada hubungannya ya program itu Dengan pengembangan ungas lokal Beberapa anggota kita hanya diminta menjadi penyedia Mau gak jadi penyedia Kemudian pemerintah beralasan Kan ayamnya tidak cukup Tapi bukan latar belakang program pekerja itu untuk Ayam kok kak? Ide dasarnya cukup baik Ide dasarnya cukup baik Tetapi Dalam perjalanan Implementasinya ini Melenceng jauh Berarti kalau gitu mungkin Problemnya dari mulai perencanaannya mungkin yang baru Nah jadi jangan dikaitkan dengan saya sebenarnya Jadi sangat salah Kalau mengaitkan program bekerja dengan uang hampir 2 triliun dengan limpul itu gak ada Bahkan yang untuk kegiatan 2019 Kami sampai sekali tidak dilibatkan Fakta Jadi siapa yang menikmati kalau gitu dari program bekerja ini? Ya menikmati pertama memang satu rakyat miskin itu sendiri Setidaknya dia dalam waktu tertentu bisa mendapatkan sumber protein Atau bisa dia jual Kalau gitu mah gak perlu kementerian pertanian dong yang ngurusin kayak gitu Kementerian sosial aja ya Kan saya bilang ini ada Kadang-kadang overlapping disitu Kegiatan kementerian sosial yang diadopsi oleh Kementerian Pertanian Oke Terus siapa lagi yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah Mereka-mereka yang melakukan penyediaan bantuan ayam ini Ya Ketiga mereka-mereka kontraktor yang ikut lenang Tapi Pak Kang Ade juga bisa memahami gak Kalau misalnya dalam tahun pertama 2018 ada 10 juta ekor 2018 20 juta ekor Memang kita bisa replikasi secepat itu? Ya itu tadi kan saya bertanya soal yang sama Pemerintah bilang Menteri maunya 20 juta Kalau anggota Hipuli hanya mampu 6 juta Ya kan kita harus cari alternatifnya Ini logikanya harus dibalik Faktanya kemampuan kita cuma 6 juta Itulah yang seharusnya didorong Dan juga programnya bukan charity seperti ini Hasilnya ya jadi Menteri tidak lanjut Ya kan Programnya juga Programnya juga Mubazir Mubazir KPK harusnya turun tangan dong Lihat ini Sebenarnya saya sudah menyampaikan secara resmi ke media terkemuka ya Hal-hal seperti ini Satu majalah terkemuka di Indonesia sudah menulis ini dengan cukup gamblang sebenarnya Ya pemborosan itu karena dalam perencanaan misplaning juga disitu ya Oke Kang Ade Terus berikutnya begini Bermula tadi dalam program bekerja karena ini charity Semestinya kalau unggas lokal ini mau dikembangkan Maka faktor pertama yang harus dibenahi apa? Pertama adalah dihulu Hulunya gimana? Gitu bibitan Bagaimana? Pembibitan ini sekarang tahun jauh siapa? Siapa yang bisa menghasilkan pembibitan unggas lokal dengan kinerja yang spektakuler? Jadi pembibitan ini kita bagi dua Dimana peran pemerintah dan dimana peran swasta Peran pemerintah sudah dilakukan oleh dua institusi yaitu Badan Litbang dan Direktur Jenderal Pertanakan Oke bagaimana hasilnya? Di Badan Litbang itu sudah sejak tahun 1999 ini melakukan seleksi terhadap ayam-ayam lokal yang produktivitas telurnya tinggi Yang kemudian menghasilkan yang namanya ayam KUB Yaitu ayam kampung unggul Balitnak kita sebut Tapi sekarang kan diklaim menjadi ayam kampung unggul Badan Litbang Oke Balitnak ini saya sangat mengapresiasi karena dari gerakan penelitian disana menghasilkan selain ayam KUB yaitu ayam sentul Ayam sentul itu ayam plasma nutfah Jawa Barat asal Ciamis Yang pada sebelum tahun 2008 populasi asal di daerah asalnya tidak lebih dari 3.000 ekor Oke 3.000 ekor Ya Kemudian dilakukan seleksi dan perbaikan bentuk genetik oleh Badan Penelitian Pertanakan Balitnak di Ciawi Kemudian diserahkan kepada swasta dalam bentuk perbanyakan dan perbaikan bentuk genetik dan sekarang kita bisa menghasilkan setidaknya sekitar 8 juta ekor per tahun Itu besar banget Kalau dikaitkan dengan target kita menjadi tuan rumah itu ya sangat kecil sekali Perlu saya sampaikan bahwa kontribusi ayam lokal ini sekarang belum sampai 6% sebenarnya Tetapi pemerintah mendeklir sudah 12% Dimana cara menghitungnya saya nggak tahu Ini yang perlu kita selesaikan Jangan ayam yang di kolom meja, ayam yang di atas pohon, yang masih bentuk DOC, yang ayam yang di dapur, yang lagi main di rumah tetangga Itu cara menghitungnya gimana Beda dengan ayam broiler Terstruktur jelas Berapa GP GP menghasilkan berapa PS, 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 PS Itulah produksi dan populasi Nah kita apa ya tolong ukurnya Tapi pemerintah setiap tahun mengeluarkan dalam statistik peternakannya Sehingga populasi ayam kampung 358 juta ekor Dikonversikan menjadi daging 315 ribu ton Jadi menggampangkan cara menghitungnya Ini yang juga perlu diluruskan Sehingga kembali ke yang tadi Di hulu ini bagaimana menciptakan usaha pembibitan yang terstruktur Kita perlu GP ayam lokal Kita perlu PS lokal Barulah yang disebarkan ke masyarakat dalam bentuk final stop Oke kita bicara GP ayam lokal Sekarang yang memproduksi GP ayam lokal ini Ada berapa institusi? Kalau secara resmi berdasarkan legalitas Baru satu Swasta atau pemerintah? Swasta Pemerintah tadi Yang balitnak tadi? Yang balitnak itu kan di lembaga penelitian Dia memproduksi GP? Dia memproduksi pure line sebenarnya Pure line Pure line ini yang diserahkan ke swasta Dia diserahkan ke swasta dalam bentuk lisensi Dimana kita harus membayar lisensi 1% dari omset Oke Itu diatur juga regulasinya Diatur juga regulasinya Jadi misalnya ada anggota kita yang membayar itu PNBP nya itu 300 juta Mungkin terbesar di peternakan itu dari ayam lokal PNBP nya 300 juta? Pertahun Pertahun? Tidak ada seperti begitu ya? Tidak ada PNBP nya Jadi kita itu tadi dimarginalkan seperti itu Kita suruh bayar tapi kita tidak ada perlakuan yang intensif Jadi hanya satu perusahaan yang mengembangkan GP? Yang berdasarkan legal Yang sudah mendapatkan aspek legalnya Surat keterangan layak bidir Kalau yang tidak ada? Lalu yang tidak ada ada sekitar 8 lah ya Itu terus kenapa gak didorong tuh yang 8? Nah inilah seharusnya peran pemerintah mendorong Dibinalah mereka-mereka ini Bagaimana membuat perbibitan yang terstruktur Perbibitan yang baik Bagaimana dia mendapatkan GP nya Bagaimana dia mengembangkan Ini yang belum dilakukan Inilah kembali kita tadi yang bantuan program bekerja 2 Tridon Seharusnya membina yang begini-begini Iya Nah dulu pada tahun 2000-2010 Ada satu program namanya Termasuk zaman Pak Bunga Ransaragi Village Forty Farming dan Village Breeding Center Oke Ada VBC dan ada VBC nya ada Pemuli dayanya juga ada Dan ingat pada tahun 2006 Ada satu program pertama kali untuk perunggasan Program kegiatannya yaitu Program restrukturisasi usaha perunggasan Jadi Andalan Kementerian Pertanian di sektor Pertanakan pada saat itu ini Tetapi sebenernya hilang Ya 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 Kang Ade Bisa gak Kang Ade jelaskan Sebetulnya Ayam lokal ini Pola pengembangannya itu Seperti apa kan Dan kalau dengan broiler itu Kita tahu lah Semuanya Bahwa jumlah mereka Ya rata-rata besar Ada yang minimal itu Paling kecil 4.000 atau 5.000 Di atas Seperti itu Tempatnya juga Harus Jauh dari pengukiman penduduk Gitu kan Dulu saya masih ingat di kampung Ayam-ayam lokal ini Dipelihara Di tarangan Mekyat Ya Walaupun Makin kesini makin sedikit Kasus pencurian Dan lain-lain lah gitu ya Nah Model pengembangan ayam lokal ini Seperti apa Menurut Kang Ade Yang paling efisien Dimana memang Masyarakat kecil Nanti bisa Mengembangkan itu Karena di satu sisi Ada regulasi juga Misalnya seperti Pem dari DKI Jakarta Yang tidak membolehkan Pengembangan ayam lokal ini Diparangan Ya Mungkin kita perlu Nge-review kembali Kegiatan VPR Village for free farming Budi dayang Berarti pedesaan Village Fold tree farming Dimana kepemilikan Ternaknya Itu tidak perlu Banyak-banyak Per keluarga Atau per anggota Kelompok ternak Berapa banyak Ya Ya waktu Pada masa saya Ada yang punya 100 Ada yang punya 150 Ada yang punya 75 Kalau satu kelompok itu Ada sekitar 20 anggota Kan cukup banyak Kemudian di desa lain Atau di kecamatan lain Punya kelompok Yang sama Ini kan bisa menggerakkan sebenarnya Itu sistemnya diumbar atau gimana Sistemnya semi intensif Oke Jadi tidak diumbar lagi ya Ketika saya masuk ke Himpuli itu Kita mendorong Pertama untuk Di pedesaan Dan Masyarakat yang modalnya terbatas Itu lebih baik Semi intensif Karena kan Terkait juga dengan kemampuan Modal dia Semi intensif Misalnya dia hanya memberikan makan pagi Siangnya dia cari makan sendiri Tapi dalam satu Kawasan Kawasan Kecil Kemudian kalau dia nge-back Ya Memang ada permentan 50 tahun 2006 Yang membatasi usaha itu Karena ini kan terkait flu burung pada saat itu Betul Nah ini juga yang perlu diantisipasi Jadi intinya adalah bagaimana Kita perbaiki di hulu Perbibitannya Kita kembangkan di buli dayanya Formatnya sudah ada Yaitu VPF tadi Ini yang diangkat Kalau kanya tadi kita ngobrol Ngobrol Gimana kalau kita dorong Itu sudah kita laksanakan sebenarnya Sesuai kemampuan mereka Oke Yang saya bilang tadi Himpuli itu anggota Himpuli yang begitu Oke Jadi saya Pada masa 2008 Sampai 2014 Ini saya lebih kempen kepada mereka Saya dibilang single factor ketika saya muncul ke pusat Sebelumnya di grassroot Saya di grassroot Ini kan banyak para pejabat di Kementan yang sudah tahu akar cebak terjang saya seperti itu Tapi begitu di grassroot nemuin masalah Masalahnya ternyata di hulu Masalahnya di hulu Ternyata belum ada yang punya pembibitan Maka saya doronglah beberapa pihak Ada empat lima orang yang saya dorong untuk membuat usaha pembibitan yang baik Lahirlah sekitar tiga empat usaha pembibitan yang baik dengan skala produksi yang cukup besar Sebut saja misalnya satu perusahaan di Bogor Dia sekarang mampu memproduksi satu juta DOC per bulan Tidak terbayangkan pada tahun 2010 atau 2008 Ada yang bisa menghasilkan DOC satu juta per bulan Dulu kita untuk mendapatkan DOC seribu atau dua ribu ekor Dulu di Cipanas ada satu pembibitan yang cukup baik Itu kita harus nunggu Jadi gini kita jangan meng-compare Membandingkan kondisi faktual di peternakan ayam broiler Dengan kondisi faktual di ayam lokal beda Oke Jadi juga pelaku asosiasi ini juga jangan disamakan Mereka pelaku asosiasi elit kita Ini yang sering orang salah menilai gitu Bang Eka tadi juga agak kan Oke Begini, begini Kita coba kita berbicara sekarang tentang sedikitlah prospek ayam lokal ini ya Siapapun lini usaha di kondisi pandemi ini Hancur Tidak terkecuali juga di ayam lokal Yes Tetapi perlu saya garis bawah Sejak beberapa tahun harga ayam lokal itu tidak pernah terbukti Bahkan dalam kondisi pandemi begitu Harga ayam kita naik Kemudian tingkat perminta kan di retail modern Dan di pasar juga naik Diti pada saat pandemi ini Diti pada saat pandemi ini Diti pada saat pandemi ini Contoh harga ayam kita berkisar 38 ribu sampai 40 ribu per kilo on farm Tidak pernah turun sampai 25 ribu Tidak pernah Dalam sejarah Dalam sejarah Dan kita tidak pernah turun selama saya menjadi peternak tahun 2003 sampai tahun 2014 Tidak pernah harga ayam itu dibawah HPP Di masa nasional Saya selalu melihatnya adalah pertumbuhan kelas menengah di kita Oke Kenapa kelas menengah menjadi acuannya Karena kelas menengah yang mengkonsumsi ayam kampung ini Ayam lokal ini Yang disebut needs market kita Kelas menengahnya kelas menengah yang mana Ada dua Satu kelas menengah ekonomi Dan dua kelas menengah pendidikan Oke Yang ekonomi Karena mereka yang mempunyai daya beli yang cukup Untuk membeli harga ayam kampung yang memang relatif lebih mahal Oke Kalau di pasar itu Harga yang kecil itu 60 ribu minimal Betul Yang ukuran sekilo Iya Nah Apalagi lebaran kemarin itu sampai 200 ribu 250 ribu per ekor Dibeli juga Dibeli juga Ini yang menjadi sasaran kita Apalagi kita akan ada bonus demografi Kita jangan lihat pandemi pesimis sekarang Kita lihat ke depan lah Oke Ada bonus demografi tahun 2025, 2027, 2030 Yang perlu kita antisipasi Oke Pangade Salah satu hal yang seringkali dikritik oleh komunitas di peternakan unggas Bahwa demand kita ini terhadap protein hewani dari unggas ini kurang dikampanyekan Jadi diduga kalau kita akan dikampanyekan dengan baik Mungkin konsumsi per kapita kita yang konon sekarang 12,79 kg per kapita per tahun Ini bisa meningkat Apa di ayam kampung juga perlu seperti ibu, campaign seperti ibu? Sangat perlu ya Barusan saya sebelum berangkat ke sini juga ada perdebatan cukup hangat dengan Direktur General Peternakan Khususnya dengan PP Hanak Bahwa kami melihat tusi nya PP Hanak itu apa? Oke Salah satunya adalah pemasaran Betul Nah sementara pemerintah melihatnya hanya selalu dari faktor suple Dimannya tidak di create Siapa yang harus meng-create? Ya memang ada peran swasta meng-create dengan inovasi produk dan promosi dan segala macam Tetapi pemerintah sendiri dengan tusi nya PP Hanak itu Harus meng-create lebih jauh bagaimana mengkonsumsi daging ayam Jangan yang sifatnya reaktif tapi antisipatif ke depan Misalnya dengan kita baru tanya 12,7-12,8 kg per kapita per tahun Itu kan sangat Secara produksi kita terbesar di Asia Jumlahnya Salah satu ya Betul Tapi dikaitkan dengan pemerintah Seharusnya lah dibuatlah suatu kegiatan yang komprensif dan konsisten dari pemerintah dalam pemasaran ini Apa yang harus dilakukan Jangan kampanye mengkonsumsi ayam tapi audiensnya stakeholder peternakan juga Ini kan jadi Kampanye itu mengedukasi itu bisa melalui media elektronik, media cetak, media dan bikin ke suatu kegiatan yang audiensnya bukan Nah inilah yang sekarang saya sedikit agak cawe-cawe dengan pelaku ayam ras Saya mencoba menginisiasi bagaimana membuat suatu formula kampanye ayam dan telur Begitu juga ini kaitannya juga dengan ayam lokal Oke Saya mau bertanya ke situ tuh karena Jangan sampai ketika masyarakat ataupun petani Apalagi setelah menonton video ini Ramai-ramai memasuki bisnis ayam lokal Tiba-tiba suplai banyak Dan akhirnya menjadi oversupply harga yang tadi katakan ade tidak pernah turun Tiba-tiba menjadi drop ya Bisa jadi seperti itu Bisa jadi seperti itu Makanya gini Saya tidak mau kampanye terlalu jauh Karena kita harus melihat lokasi si peternak Lokasi peternak harus dekat dengan pasar Pasarnya ayam kampung ini siapa sih? Kota besar Jadi kalau untuk konsumsi di Jakarta Ya Jakarta sekitarnya yang peternak Yang peternak Atau Bandung sekitarnya Oke Surabaya sekitarnya Makassar Jangan masif Kita tidak bisa masif Kalau begitu kita perlu blueprint dong dalam pengembangan lokal Pada tahun 2009 sudah ada blueprint ayam lokal Kemudian kita mau revisi tahun 2006 Sampai sekarang itu tidak ada respon sama sekali dari pemerintah Kita sudah buat draftnya Sudah buat draftnya Sudah buat draftnya Sudah jadi Pemerintah sampai sekarang Sampai sekarang Yang lokal Enggak ada Paling kita sudah dibuat Dibuat oleh asosiasi dan para pakar Masya Allah Hahaha Nah dengan begini kan Mas Ika bisa jadi tahu Iya Itu kegiatannya kan Bukan hanya sekedar saya single fighter Jangan dilihat saya single fighter Oke Di ragunan saya single fighter Oke Karena mana berani Masyarakat bawah Mengkritik para penjabat kan itu Tapi jangan lupa Single fighter aja sudah begini Apalagi bisa dikonsolidasikan ya Pak Blueprint ini seharusnya bisa menjadi Tolak pukul Tolak pukul bagaimana pengembangan Kita sudah buat tahapan Apa yang harus dilakukan Targetnya apa Biayanya berapa Peran pemerintah di mana Peran suasana di mana Lengkap sudah Ini hanya tinggal ketuk palu Hanya memfasilitasi kita Rapat sekali itu selesai Tidak perlu rapat berulang-ulang Soal bidang dan supply Hahaha Ini mau ngertik saya Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Saya pikir Obrolan awal kita Sudah menyentuh kepada hal-hal yang Memotivasi dan sensitif Hahaha Tapi begini Saya ingin dalam kaitannya Bagaimana kita mengembangkan Ugas lokal ini Saya mau memberikan tawaran Sekaligus tantangan ini kepada Kang Adik Berkenankah jika suatu saat nanti Bukan suatu saat nanti Mungkin kita bisa membuat semacam Kursus online Yang itu nanti di video di channel Pataka ini Tentang bagaimana Berbudidaya ayam lokal ini Jadi kita Saya menyambut baik ini ya Ya Kita perlu mengedukasi yang lebih baik Para pelaku dan calon peternak ayam lokal ya Baik yang mereka sedikit punya uang tabungan Atau orang-orang yang di pedesaan di sekitar kota besar ini Yang mereka sedang mencari peluang apa yang bisa dia Peluang sudah ada Tapi bagaimana memberikan jalan Kan ini Ini gagasan Pataka ini Perlu di respon cepat ya Karena memang Inilah yang diperlukan mereka Jangan sampai mereka punya animo Punya kemauan Punya modal Tapi asal ternak Asal ternak Saya kasih contoh Contoh-contoh Dulu saya tahun 2003 Setelah saya selesai Dengan Kegiatan Kegiatan saya Saya masuk ke peternakan Tidak ada yang membimbing sama sekali Kandang itu Dan saya mungkin yang terbesar pada saat itu 2.500 ekor Iya Ya Kandang itu saya tutup terus Karena saya lihat di sekitar Suslo Wimo Kandang ayam ditutup Tutup terus Mati semua Mati semua Kan tidak ada yang membimbing Kita juga perlu Uslo petaka ini perlu kita respon Oke oke Jadi sahabat agripreneur Jangan lupa Nanti setelah ini Kita akan buka Kelas online Khusus tentang Bagaimana berbudidaya Ayam lokal Indonesia Yang tentunya yang baik Yang menguntungkan Dan ini saya pikir Akan bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Oleh karena itu Terus ikuti Perkembangan video kami Dan Saya nanti akan lebih Mengupas kembali Memandangkan Apa pikiran-pikiran Dari Kang Ade Yang selalu konsisten Memperjuangkan Unggas lokal sebagai Tuan rumah di Negeri kita sendiri Sahabat agripreneur Inilah hasil Diskusi saya Dengan Kang Ade Semoga Diskusi kita Bermanfaat Dan sampai jumpa Pada episode lainnya Tentang Unggas ayam lokal Di Indonesia Terima kasih Sampai jumpa Thank you Kang Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih sub indo by broth3rmax